Golok Sakti Jilid 31. Lencana Rahasia Tuhan. Nona Cheng dibawa ke tempat di mana Teng Leng menggeletak dalam keadaan tidak bernyawa, dari jauh Cheng Ie dapat melihat ada orang menggeletak di tanah, lalu menanya pada Su Hengnya, Hei, Su Heng, di depan itu ada orang yang menggeletak siapa dia? Dia adalah penjahat yang barusan ku beritahukan padamu, Sumui. Kan bilang kita akan mengepung penjahat, sekarang dia sudah menggeletak dalam keadaan tidak bergerak buat apa mesti dikepung lagi Cheng Ie melirik pada Su Hengnya sambil menyongkan mulutnya. Kim To Aki ketawanya ngir mari kita lihat dia di lain saat keduanya sudah berdiri dekat tubuhnya Teng Leng. Dia sudah mampus, siapa yang membunuh dia? Tanya Cheng Ie. Aku sendiri yang membunuhnya. Celaka 13, menggerendeng Cheng Ie sambil putar tubuhnya dan hendak kembali ke tempat penginapannya. Eh, eh nanti dahulu, Sumui, kata Kim To Aki gugup, sambil pegang lengannya si Nona, hingga si Nona terpaksa merendek. Kau ada apa lagi, penjahat sudah kau bunuh, apakah kau kurang puas dan sekarang hendak mengganggu ketentramanku di waktu tidur? Si Nona berkata, wajahnya cemberut, rupanya mendongkol diapusi oleh Su Hengnya. Bukan begitu, Sumui. Kau jangan marah dahulu, dengar aku cerita. Nah, di sana itu ada kamarnya wanita yang si penjahat hendak Satroni, dia keburu aku bunuh, hingga tak dapat melakukan kerjaannya yang busuk. Hah, sekarang kau mau apa memotong si Nona? Aku minta pertolonganmu. Pertolongan apa, sih? Tolong kau masuk ke dalam kamar itu dan lihat bagaimana keadaannya si wanita dalam kamar itu, apakah dia masih pingsan karena ketakutan? Ceng Ie jebikan bibirnya. HMM, katanya, ada-ada saja Su Heng mengasih kerjaan di waktu aku enak tidur. Meskipun mulutnya berkata demikian, tapi kakinya terus jalan menghampiri kamarnya Seng Giok Chin. Dalam kamar lampu dipasang terang, maka ketika ia masuk dan mendekati pembaringan lantas saja ia kenali wanita yang sedang tidur itu ada Nona Seng, putrinya Seng Po Chu. Hatinya Ceng Ie terkejut kenapa Seng Giok Chin berada di sini? Pikirnya, benar-benar penjahat itu berani mati, berani-berani membentur putrinya Seng Po Chu yang sangat berpengaruh dalam dunia Kang O, terdengar ia meneriaki Su Heng. Su Heng, apakah kau tidak tahu atau dalam kamar ini ada Seng Giok Chin? Mana aku tahu, sebab aku tidak masuk ke dalam, jawab Kim To Aki, dalam hati diam-diam ia merasa geli. Selaka betul, bagaimana kau bilang dalam kamar ini ada perempuan kalau kau tak dengan metu sendiri melihatnya? Sudah, jangan banyak rowel, tolong sadarkan dia dari pingsannya habis perkara, setelah sadar, kau boleh meninggalkannya Sumui. Kita harus buru-buru pulang. HMMM. Sumui perdengarkan suara di hidung. Ceng Ie datang dekat pada Nona Seng, lalu ulur tangannya membuka totokan pada urat tidurnya, sebentar lagi si Nona mengecek-nggecek matanya, kemudian menangis sedih hingga Ceng Ie menjadi haran. Adik Seng, kenapa kau menangis tanyanya? Seng Giok Chin sambil susut air matanya yang bercucuran telah mengawasi pada Nona Ceng. Hei, Enci Ceng ada di sini ia balik menanya. Aku di sini, karena gara-garanya Su Hengku yang mengganggu orang tidur. Enci Ceng, kenapa begitu tanya Nona Seng heran? Pikirnya, mesti ada kejadian yang tidak beres, makanya Kim. To Aci dan Ceng Ie mendada ada di situ, ia khawatirkan Ho Tiong Jong, karena salah paham, dua orang Oe San Pei itu yang menduga Ho Tiong Jong mau berbuat jelek terhadap dirinya, telah menghajar Ho Tiong Jong hingga kabur dari situ. Kalau tidak ada Su Hengku, niscaya kau akan menjadi korban orang jahat, kata Ceng Ie. Untung saja ada Su Hengku yang keburu turun tangan. Enci Ceng, siapa orang jahat itu memotong Giyok Chin dengan pikiran gelisah? Pikirnya, tentu tidak bisa salah Hikim To Aci salah mengerti dan mengira Ho Tiong Jong ada orang jahat. Orang itu yang hendak berbuat jahat atas dirimu sekarang sudah mampus, Seng Giyok Chia kaget bukan main. Hampir saja keterlepasan dari mulutnya menyebut nama Ho Tiong Jong. Tapi perkataan Ho yang hampir meluncur dari mulutnya telah ditelannya lagi. Enci Ceng, siapa orang jahat itu yang telah dimampusi oleh Su Heng? Ceng Ie tertawa, Su Hengku sangat berjasa sudah turun tangan sebelum kau dijadikan korbannya, kata Ceng Ie. Ia seperti juga yang hendak menggoda Nona Seng, tidak lantas menjawab langsung pertanyaannya Seng Giyok Chin. Seng Giyok Chin tidak sabaran, dalam hati diam-diam sangat mendengkol. Kau tahu, siapa orang jahat itu tanya Ceng Ie? Seng Giyok Chin geleng-geleng kepala. Dia adalah si tukang petik bunga di waktu malam yang tersohor bernama Teng Leng penjahat paling kurang ajar dan entah sudah berapa banyak wanita yang menjadi korban kebusukannya itu. HMM baiknya dia hanya ketemu Su Hengku, coba kalau dia berhadapan dengan aku, pasti kematiannya tidak tinggal utuh, sedikitnya kepalanya akan terpisah dari tubuhnya. Kaget bukan main Seng Giyok Chin mendengar penuturan Nona Ceng. Terima kasih, memang aku dalam keadaan pulas lupa daratan, mana dapat berdaya memelah diri kalau penjahat itu hendak berbuat jahat? Syukur, syukur, dan aku mengucapkan terima kasih kepada Su Hengmu yang sudah dapat mencegah kejahatannya itu atas diriku. Mana Su Hengmu sekarang? Su Hengku ada di luar, mungkin dia sekarang sudah kembali ke rumah penginapan nah, sekarang kau sudah tersadar dan aku pun sudah tidak diperlukan lagi pertolongannya, maka aku permisi berlalu saja, adik Seng. Seng Giyok Chin turun dari pembaringannya dan memberi hormat pada Ceng Ie sambil berkata, Enci Ceng, tolongkah sampaikan pada Su Hengmu aku punya terima kasih atas perlolongannya itu juga kepadamu yang sudah membuka totokan urat tidurku, aku juga tidak lupa mengaturkan banyak-banyak terima kasih, Ceng Ie repot juga menerima penghormatan dari Nona Seng. Di lain saat Seng Giyok Chin sudah berada sendirian lagi, Ceng Ie sudah pergi menyusul Su Hengnya, yang pada keesokan harinya mereka telah meneruskan perjalanannya ke Oeyesan. Seng Giyok Chin saat itu memikirkan Ho Tiong Jong. Kemana perginya pemuda itu sehingga dirinya dalam keadaan tidak ingat orang hampir-hampir saja menjadi korbannya Teng Leng, yang ia sudah dengar penjahat itu sangat busuk kelakuannya. Ia tidak mengerti akan perbuatannya Ho Tiong Jong yang telah menotok urat tidurnya kemudian ditinggalkan sendirian. Kapan ia ingat akan kejadian dirinya hampir menjadi mangsanya Teng Leng, si penjahat cabul yang mesum itu hatinya Seng Giyok Chin menjadi tawar terhadap dirinya Ho Tiong Jong. Pikirnya, pemuda itu benar-benar tak setulusnya menyinta pada dirinya karena buktinya ia telah meninggalkan dirinya. Tapi kemudian ia ragu-ragu dalam hatinya sendirian kenapa Ho Tiong Jong sudah meninggalkan ia sendirian. Kemana dia sudah pergi? Apakah dia sudah mati karena racun dalam tubuhnya? Pelahan-lahan ia rapihkan pakaiannya, puyeng ia memikirkan halnya Ho Tiong Jong. Sementara itu cuaca juga sudah mulai terang tanah. Dengan hati sedih Seng Giyok Chin meninggalkan rumah penginapan itu, kembali pulang ke rumahnya, karena ia tidak ungkulan untuk mencari jejaknya Ho Tiong Jong. Ia jalankan kudanya dengan pelahan-lahan, pikirannya kusut betul, saban-saban tampak ia kerutkan alis dan bibirnya menjadi seperti yang merasa cemas sekali. Inilah karena pikirannya tidak bisa melupakan pada Ho Tiong Jong. Pemuda itu sudah demikian ikhlas meninggalkan dirinya dalam keadaan tertotok. Apa maksudnya? Apakah dengan maksud hendak membuat dirinya celaka? Ah, tidak bisa jadi. Demikian di alam otaknya bergulat pikiran yang hendak menilai kualitetnya Ho Tiong Jong dalam urusan asmara. Ketika Seng Matahari sudah mulai naik tinggi, ia terpaksa pecut kudanya untuk dilarikan karena ia merasa kepanasan juga. Tidak lama kemudian ia sudah sampai di rumah. Setelah menyerahkan kudanya kepada pelayannya, lantas ia masuk ke dalam kamarnya, ia menukar pakaian yang barusan penuh dibu, kemudian mencari ayahnya dalam ruangan kamar tempat bekerjanya. Pada saat itu, ia melihat ayahnya sedang duduk menghadapi meja tulisnya sambil termenung-menung dan saban-saban tangannya mengurut-urut kumis dan jenggot tiar panjang, air mukanya seperti yang sangat berduka sekali, hingga Seng Giok Chin merasa sangat kasihan. Tiba-tiba saja ia telah menubruk ayahnya sambil berseru. Ayah! Tapi Sengeng ternyata sikapnya ada lain dari biasa. Kalau biasanya ia suka menyambut pelukannya Seng Puteri yang manja dengan penuh kasih, kini ia telah menolak tubuhnya si gadis, sehingga Seng Giok Chin jatuh melosoh di lantai. Ayah, Seng Giok Chin sambil merayap bangun. Kau jangan menyentuh pula tubuhku, aku sudah bukan ayahmu lagi. Seng Giok Chin buka lebar matanya, karena merasa sangat kaget akan sikapnya dan perkataannya Seng Ayah yang demikian asing untuk telinganya. Ayah, kau kenapa tanyanya ketika sudah berdiri lagi? HMM, Budak Hina, kau sudah berikan golok lem Tiantu kepada Tiong Jong jawab, Seng Ayah membenta dengan amat gusar. Seng Giok Chin anggukan kepalanya, Sengeng sangat murka, alisnya berdiri, kunis dan jenggotnya juga hampir pada berdiri, bahwa menahan amarahnya yang besar. Budak Hina, kalau begitu tentukan yang sudah kasih lolos Tiong Jong yang itu malah menyaru sebagai pengemis. Betul? Seng Giok Chin perih hatinya. Air matanya tanpa terasa mengucur deras, sambil langgukan kepalanya perlahan-lahan ia menjawab payah, Tiong Jong sudah mati, untuk apa ayah sampai begini marahnya? Mati. Apa aku tidak tahu, ketika di liu soa kok kau tidak ikut pulang, selanjutnya kau kabur dengan anak gendeng itu. Memang benar aku bersama Tiong Jong berjalan bersama-sama tapi selama itu aku bergaul dengannya tidak melanggar batas kesopanan. Bagus-bagus. Tidak melanggar batas kesopanan. Kau kenapa ayah? Tiong Jong ada satu pemuda baik-baik bagaimana ayah begitu marah kepadanya. Baik, baik, itulah dalam anggapanmu yang sudah mabok cinta, Budak Hina, kau pulang apa maksudmu? Aku pulang ke rumah hendak menemui ayah. Kau pulang hendak memikin aku muntah darah dan lekas mati, bukan? Seng Giok Chin melengak, ia melihat ayahnya saking marah suaranya hampir terdengar ditenggorokan, kemudian mengucurkan air mata. Sengeng ada satu jago yang terkenal dalam kalangan putih dan hitam, tidak berkedip membinasakan jiwa manusia dan tidak menyesal akan segala perbuatannya yang salah, apalagi mengeluarkan air mata. Tapi kali ini, menghadapi putrinya, yang dianggapnya sudah nyeleweng dan membantu pada pemuda bukan komplotannya, bukan main perihnya dan tanpa terasa ia mengucurkan air mata. Menyaksikan keadaannya Seng Ayah demikian, cepat Seng Giok Chin jatuhkan diri berlutut. Ayah katanya sambil menangis terseduh-seduh, apakah kesalahan Giok J yang membuat ayah begini marah? Oh, kalau saja ibu masih ada, tentu Giok J akan memeluk kakinya untuk minta perlindungan dari kemarahan ayah yang begini rupa. Sengeng semakin sedih mendengar putrinya menyebut-nyebut ibunya yang sudah lama meninggal dunia. Perlahan-lahan dari lengan bajunya ia mengeluarkan badi-badi kecil dan dilemparkan ke depan Seng Giok Chin sambil berkata, Budak Hina, kau sudah bikin malu ayahmu, hanya kematian saja yang dapat menebus dosamu. Nah, terimalah ini dan kau boleh habiskan jiwamu di depanku. Seng Giok Chin bukan main kagetnya, inilah ada perlentah ayahnya yang tidak bisa ditawar lagi. Sudah menjadi kebiasaan ayahnya, kalau hendak menghukum orang-orangnya paling dekat, ia melemparkan badi-badi kecilnya untuk orang itu membunuhi diri. Tak ada pengampunan lagi. Dilihat dari sikap orang tua itu, Seng Giok Chin sudah tidak diberi ampun lagi. Pikirnya Seng Giok Chin, pemuda yang menjadi idam-idamannya sudah mati karena racun maka ia hidup lama-lama juga tidak ada gunanya. Kini ada jalan, ayahnya telah menyuruh ia mati di depannya, maka ia sudah tidak menyayangi pula jiwanya. Ia lalu menubruk kaki ayahnya dan menangis sesenggukan. Ayah, katanya dengan suara memilukan Giok Chin ada satu anak yang tidak berbakti, telah membuat ayah kesal dan marah. Maka biarlah setelah nanti Giok Chin sudah tidak bernapas. Harap ayah suka mengampuni dosa Giok Chin menjadi bergembira lagi sebagaimana biasa. Ia hentikan kata-katanya sejenak tangannya pelan-lahan memungut badi-badi yang dilemparkan ayahnya tadi. Saat itu sengeng melihat kelakuannya Seng Putri yang sangat dikasihinya itu, bukan main piluh hatinya, ia seolah-olah ingin menangis menggerung-gerung dan ia tidak tega menyaksikan keadaan putrinya demikian menderita. Ia lihat, setelah badi-badi berada di tangannya, sambil acungkan itu diarahkan ke tenggorokannya, Seng Giok Chin dengan berlinang-linang air matu telah berkata, Tiong Jong, kau sudah jalan lebih dulu, tunggulah aku akan menyusul padamu. Seketika itu, tangannya digerakkan hendak menugles tenggorokannya sendiri, akan tetapi di luar dugaan kakinya Sengeng dengan cepat telah menendang tangan si Nona, hingga badi-badi itu telah terlempar jauh. Budak jelek, kata Sengeng dengan hati piluh, apa benar Ho Tiong Jong sudah mati? Lekas jawab, Sengeng sama sekali tidak menduga kalau Seng Giok Chin begitu setia membelah kekasihnya hingga dengan tabah hendak mengorbankan dirinya menyusul rohnya Ho Tiong Jong. Keadaan Seng Putri membuat Sengeng berubah wajahnya pucat seketika, dengan gugup barusan ia menendang dengan kakinya si Nona hendak tancapkan badi-badinya yang tajam di tenggorokannya. Ayah titik jawab Seng Giok Chin. Tiong Jong semalam sudah mati karena racun yang ada di badannya. Di mana mayatnya sekarang berada? Giyok Jie, aku sendiri tidak tahu. Karena ayah begitu marah kepadanya maka Giyok Jie pikir biarlah jiwa Giyok Jie berkorban untuk menghilangkan kebencian ayah. Ayah, dia ada seorang baik, Giyok Jie menyinta kepadanya. Mendengar putrinya dengan terang-terangan membuka rahasia hatinya, Sengeng sangat kelusar selalu. Bahna gemas, saat itu kakinya melayang menendang putrinya, sehingga tubuhnya Seng Giok Chin terlempar bergulingan dua tumba. Sengeng masih marah, ia terus menghampiri putrinya dan berkata dengan keras. Budak hina, budak tak berbudi, kamu ini dengan mati-matian membela Ho Tiong Jong dan melupakan ayah yang membesarkan dan mendidika sampai 20 tahun lamanya. Kau tidak ingat budi orang tua, apa kau ini boleh dihitung manusia? Seng Giok Chin menangis sedih sekali. Seumurnya, baru kali ini ia mengalami periakuan yang demikian tak enak dari Seng Ayah, seingatnya, ia sangat dimanja oleh ayahnya dan dianggapnya ia putri tunggalnya yang sangat cempolan. Tapi kali ini karena sangat membenci Ho Tiong Jong, Sengeng demikian marah terhadap putrinya. Ayah, kata Seng Giok Chin, perlu apa menyebut-nyebut orang yang sudah mati. Semalam jam 3 racun dalam tubuhnya bekerja, dan merenggut jiwanya, pada saat ia meninggalkan Giok Jele ia telah menotok urat tidurnya Giok Kerje sehingga tidak tahu kemana ia sudah pergi. Bagus, memotong Seng Ayah, kau ditotok dan kau tidak tahu kenapa Tiong Jong sudah pergi. Hektometer dalam hal ini kalau bukan kau yang mendusai aku, adalah kau yang membohongi Ho Tiong Jong, kau mengerti. Ayah, mengapa kau berkata demikian lencana rahasia Tuhan telah hilang, Ayah? Kalau bersekongkol mencuri lencana itu, kau membohongi aku, tapi kalau kau tidak tahu hal lencana itu, Tiong Jong telah menipu padamu. Tapi, Ayah, heran, kata Sengeng. Tiong Jong menemukan kematiannya, kenapa ia tidak menyerahkan kembali lencana itu kepadamu? Lencana itu sudah tentu masih ada pada Tiong Jong ketika ia menarik napasnya yang penghabisan. Seng Giok Chin sangat terkejut mendengar cerita ayahnya, dengan suara lemah ia berkata. Tapi, Ayah, lencana itu pasti dicuri orang lain buat Tiong Jong yang melakukan itu tidak bisa jadi, Giok Jie kenal betul hatinya yang jujur. Tak bisa jadi Ho Tiong Jong melakukan itu karena dia tidak tahu akan nilai harganya. Lencana rahasia Tuhan itu, ia sama sekali tidak tahu kalau dalam perserikatan benteng perkampungan ada pertikaian dan keretakan. Betul, dia tidak tahu. Sengeng tertawa getir, anak bodoh, kau tahu apa? Anak Tolol itu telah menipu padamu kau tidak berasa. Kau tahu, lencana itu selainnya dia tidak ada siapa lagi yang mengambilnya. Dia dengan Cokeng Chai sudah berdiam dalam gudang benda-benda pusaka, bekas-bekas jejaknya mereka tampak tegas. Di luar gudang harta, bekas-bekas kakinya itu telah dihapus oleh mereka, rupanya supaya jangan diketahui orang, Seng Giok Chin gelisah hatinya. Ia sama sekali tidak percaya kalau Ho Tiong Jong telah mencuri lencana pusaka ayahnya itu. Kalau benar ya pencurinya benar-benar anak muda itu cinta kasih terhadap dirinya palsu belaka. Dengan begitu tentu Ho Tiong Jong tidak mati sedang racun yang dikatakan ada dalam tubuhnya dan akan merenggut jiwanya tentu itu hanya karangan Tiong Jong saja. Mengingat pada yang barusan disebut, Seng Giok Chin, keretak gigi wajahnya berubah bengis, tangannya dikepal-kepalkan, seolah-olah yang sangat gemas sekali. Melihat kelakuannya Seng Puteri, Sengeng menaruh kesimpulan bahwa Seng Giok Chin benar tidak tahu menahu soal lencana pusaka itu. Pasti adalah Ho Tiong Jong yang telah mencurinya. Sengeng berduka mengingat putrinya sudah terbenam dalam lautan asmara. Ho Tiong Jong cakap dan gagah, ia tidak bisa menyaksikan anaknya meniintai pemuda seperti Ho Tiong Jong yang menjadi idam-idaman gadis yang mana juga. Cuma saja ia sangat menyesal, karena terlibat oleh asmara itu, putrinya telah melupakan dirinya yang menjadi ayahnya dan yang mendidiknya sedari kecil. Sengeng benar-benar sangat berduka, bagaimana ia harus mengambil putusannya kepada putrinya yang sangat dikasihinya itu? Kembali ia mengucurkan air mata. Sambil menyusut air matanya yang mengalir di kedua pipinya, orang tua itu telah berjalan masuk ke dalam dan sebentar kemudian keluar lagi, dengan membawa satu bungkusan kecil yang segera dilemparkan pada Seng Giok Chin berkata. Dalam bungkusan itu ada barang permata berharga, paling sedikit harganya tidak kurang dari 109 rebutil perak, cukup buat tongkos hidupmu, mulai saat ini kita putus hubungan antara anak dan ayah, maka kau pergilah dari siul, jangan kau menginjak pula rumah ini. Kalau kau melanggar putusanku ini, aku akan membakar rumah ini, dan akan membunuh kau dan aku juga akan menyusul rohmu. Ayah, seru Seng Giok Chin, kembali ia menubruk kaki ayahnya, akan tetapi sengeng dengan keras hati sudah menendang Seng Putri hingga ia bergulingan di lantai sambil menangis gegerungan. Kau tentu kenal baik adatku, katanya, sekali menetapkan keputusan tak dapat dilanggar oleh siapapun. Nah, segera sekarang ku akan mengabarkan kepala gurumu, kok lolo ditai teksan, supaya dia tidak menerima kedatanganmu ke sana karena perbuatanmu yang menghianati ayah sendiri, kok lolo tentu akan menerima baik permintaanku, sebab dia memang paling benci kepada orang yang berhianat. Anak, kau boleh hidup kemana saja, jangan. Mengaku lagi aku sebagai ayahmu. Nah, jalanlah lekas meninggalkan tempat ini. Ayah, oh, kau, ke, lagi-lagi ia menubruk kaki ayahnya, kali ini juga tubuhnya si nona telah terlempar jauh-jauh kena ditendang oleh sengeng yang segera meninggalkan putrinya sedang menangis gegerungan. Di lain saat sengeng sudah tidak kelihatan dalam ruangan itu, sementara senggyok cin juga sudah jatuh pingsan bahna sedihnya, ketika ia mendusin hari sudah menjelang magret. Ia sangat berduka, kembali ia menumpahkan air matu mengingat akan nasibnya entah bagaimana nanti. Setelah melampiaskan kesedibannya, sambil menyek air matu yang membasai kedua pipinya, senggyok cin pelahan-lahan merangkak dan memungut bungkusan kecil tadi yang dilemparkan oleh ayahnya. Isinya memang ada barang permata yang sangat berharga dan cukup untuk bekal selama melewatkan hidupnya. Tapi apa artinya hidup untuk dia tanpa Ho Tiong Jong di sampingnya? Penghidupan untuknya menjadi tawar, lebih-lebih lagi karena ia dilarang untuk menjumpai gurunya di Taipeksan. Memang orang tua dalam rumah SD Taipeksan itu, mudah saja akan menerima pengaduannya seng ayah dan akan membenci padanya. Pikirnya tidak berguna ia pergi menemui gurunya untuk meminta keadilan. Mengingat akan kata-kata ayahnya bahwa Tiong Jong tentu sudah menipu dirinya dan ia kena dibohongi oleh pemuda itu, pikirnya Tiong Jong tentu belum mati dan ia akan mencari orang muda untuk bikin perhitungan atas perbuatannya yang telah membuat putus hubungan antara ia dengan ayahnya. Semangatnya lantas bangun. Lantas ia bangkit berdiri, kemudian berjalan masuk ke dalam kamarnya. Dalam kamarnya tidak terlihat dua pelayannya yang biasa menyambutnya. Kemana mereka itu? Pikirnya, sudah tentu ayahnya yang sudah mengebah dua pelayannya itu. Hatinya sakit sekali, sambil menggigit bibirnya ia buka lemari dan bereskan pakaiannya yang perlu dibawa sekalian juga beberapa barang permata yang menjadi kesukaannya ia bawa, pedangnya yang disangkutkan pada tiang pembaringan juga tidak lupa ia bawa. Setelah beres, dengan pedang tersoran di pinggang, ia berjalan keluar. Tidak seorang pun ia ketemukan dalam rumah itu, seolah-olah semuanya sudah dilarang oleh ayahnya untuk menjumpai dan melayani padanya. Seng Giok Chin gigit bibirnya sampai berdarah, iailah saking ia menahan pilu hatinya, ia sebagai satu puteri yang sangat dimanja kini diusir begitu kejam. Ia tahu tabiat ayahnya, sekali ia bilang putih harus putih, maka sekali ia mengusir ia sudah harus angkat kaki dari rumahnya, kalau tidak benar-benar orang tua itu akan membuktikan perkataannya akan membakar rumahnya, membunuh ia dan kemudian membunuh diri sendiri. Demikianlah dengan hati sangat sedih ia meninggalkan rumahnya. Saban-saban tampak ia menoleh ke belakang seakan-akan yang mengucapkan selama tinggal kepada itu pohon-pohonan yang bagus, kepada itu taman bunga dan kolam indah permai, di mana ia bisa bermain dengan gembira. Seng waktu sudah malam, maka ia tahu mencari suatu rumah penginapan Un melewatkan Seng malam. Dalam rumah penginapan ia minta disediakan makanan, untuk menangsal perutnya yang sudah keroncongan, ia sebenarnya tidak bernapsu makan, akan tapi ia paksakan juga karena kuatir masuk angin dan nanti mendapat halangan dalam perjalanannya mencari Ho Tiong Jong. Mengingat akan dirinya Ho Tiong Jong Saban-saban si gadis kertak gigi dan kepalkan tangannya, ia sangat gemas, karena dirinya sudah ditipu oleh kecintaannya yang palsu, demikian pikirnya. Ia mengharap lekas-lekas ia akan menjumpai pula pemuda itu dan akan membuat perhitungan untuk perbuatannya yang palsu. Untuk membuat supaya dirinya tidak dikenali orang makanya ia sudah menyaruh sebagai lelaki dalam perjalanannya. Malah kali ini, ia sudah menutup wajahnya dengan sepotong kain kuning, yang di bagian matanya ia lubangi. Demikianlah dalam pakaian itu, ia telah melakukan perjalanan beberapa hari, tapi penyelidikannya tentang Ho Tiong Jong tidak juga ia dapat selentingan apa-apa. Dengan care kebetulan sekali, pada itu malam penyerbuan ke kuil Kong Beng Si oleh Ho Tiong Jong dan kawan-kawannya, Seng Giok Chin justru berada dalam kuil tersebut, baru saja bertindak masuk untuk minta meneduh karena kemalaman. Ia mendengar orang berteriak menyebut nama Ho Tiong Jong, hatinya lantas terkesiap dan ia kenali bahwa yang berseru itu ada Siao Po Chu Ho Tiong. Pikirnya, tidak bisa salah lagi tentu dalam kelenteng itu ada bersembunyi Ho Tiong Jong, orang yang sedang diacari. Seng Giok Chin mengerti kedatangannya Ho Tiong Jong mencari Ho Tiong Jong miscaya tidak bermaksud baik. Ho Tiong. Datang tentu bukan sendirian, masih ada lagi kawan-kawannya yang akan menyusul belakangan. Melihat kekejamannya Ho Tiong yang menerjang masuk dengan menggunakan pukulan-pukulan yang ganas, hatinya Seng Giok Chin tidak tega mendengar Hwas Hlo muda yang menjadi korbannya pada berteriak menyayatkan hati. Lantas Ho Tiong Jong dam kamari yang dijaga kuat oleh Kong Go An Hwas Hlo itu sedang berbuat apa ia tidak ingin pemuda itu jatuh di tangan kawanan orang kejam, ia harus ambil pihaknya Ho Tiong Jong untuk menolak mundur mereka, kalau sudah selamat barulah nanti ia sendiri membuat perhitungan dengan si pemuda. Setelah mengambil keputusan tetap maka ia sudah menyerbu dalam perkelahian ketika Ho Tiong sedang membasmi kawanan kepala gundul yang tidak seberapa kepandainya daripada menganggap Ho Tiong itu ada satu tamu lihai ilmu silatnya. Selanjutnya adalah seperti pembaca mengetahui, maka sekarang kita kembali menceritakan pertemuannya Ho Tiong Jong dan Seng Giok Chin. Melihat Ho Tiong Jong melengak, Seng Giok Chin berkata, Engkau Jong, meskipun cintamu terhadapku tidak dengan setulusnya, aku sendiri tak dapat melupakan padamu. Aku akan pergi ke suatu kuil yang jarang dikunjungi manusia, di mana aku akan cukur rambutku dan masuk menjadi nikau. Ho Tiong Jong kaget, sambil cekal tangan si gadis dan digoyangkan ia menanya, Adik Giok, kau mengambil keputusan itu sudah dipikir matang dua. Seng Giok Chin tundukkan kepalanya dan sejenak tak dapat menjawab. Bagaimana, apakah sudah pikir dengan matang si pemuda ulangi pertanyaannya? Ya, sudah, jawabnya pelahan. Sebabnya, kenapa kau mau menjauhkan diri dari aku? Sin Ona tak dapat menjawab ia tundukkan kepalanya dengan pikiran kusut. Kau mengambil tindakan itu karena menyesal sudah bergaulan dengan aku, hingga kau diusir oleh ayahmu bukan? Titik bukan begitu engko titik jong, habis, apa? Kau tidak tahu kesulitan hatiku, apa kau tidak paham dengan perkataanku barusan bahwa meskipun kau tidak menyinta aku dengan setulusnya, aku sendiri tetap tidak akan melupakan padamu. Tanda petik. Kesulitan karena lencana pusaka itu? Ya, karena hilangnya lencana itu, ayahku akan mengalamkan kesulitan dari kawan-kawan seperjuangannya yang semuanya ada mempunyai tanda demikian. Adik Giyok apa kau menyangka aku yang mencurinya, aku tidak menuduh padamu, hanya menurut katanya ayah. Dalam kamar harta ada kedapatan bekas-bekas kakimu dan cow. Keng Chai, Ho Tiong Jong tidak enak hatinya. Sesaat lamanya mereka membisu. Adik Giyok, ayahmu tidak keliru mendapatkan bekas-bekas kaki kami dalam kamar harta itu, akan tetapi aku tidak mencuri lencana yang dimaksud itu. Aku hanya mengambil beberapa butir mutiara untuk diberikan kepada Cho Keng Chai. Kenapa kau berbuat begitu? Karena aku pikir Cho Keng Chai sudah disekap oleh ayahmu 20 tahun lamanya, ada lebih dari pantas kalau dia mendapat keuntungan sedikit untuk ongkos hidup melewatkan hari tuanya. Aku kasihan dia. Tanda petik. Sampai di sini, si pemuda seperti ingat sesuatu? Ketika ia berada dalam kamar harta dan keterlok hatinya oleh sesuatu benda dari gading, yang ia masukkan ke dalam kantongnya tanpa disadari bahwa itu ada maksud perbuatan mencuri. Eh adik Giyok, bukankah ini barangnya yang kau maksudkan sembelari keluarkan benda yang terbikin dari gading itu diserahkan pada tangannya si gadis Seng Giyok Chin terbelalak matanya melihat benda itu. Eng Ko Jong, benar ini dia, katanya sambil terus diperiksa benda itu. Wajahnya yang barusan sangat berduka, kini telah berubah dengan tiba-tiba ia begitu girang, hingga mulutnya tak berhenti menyungging senyuman. Ho Tiong Jong yang melihat kekasihnya demikian gembira ia merasa puas dan lega hatinya ia berkata pada Seng Giyok Chin. Adik Giyok harap kau jangan salah paham dan suka dimaafkan perbuatannya, benda itu telah aku masukkan ke dalam kantongku dengan tak mengandung maksud lain daripada aku merasakan sangat ketarik olehnya dan tanpa disadari aku mengembilnya. Aku berani bersumpah kalau. Tanda petik. Seng Giyok Chin menubruk si pemuda, tangannya yang mungil menekap mulutnya yang hendak meneruskan ucapannya. Aku percaya, aku percaya, Eng Ko Jong, kata Seng Giyok Chin dengan berseri-seri manis. Ho Tiong Jong memeluk tubuhnya si nona yang langsing, matanya berlinangkan air mata, adik Giyok hanya kau seorang. Di dunia ini yang dapat mempercayai diriku, adik Giyok kau adalah jiwaku yang kedua. Seng Giyok Chin terharu, ia juga tak tahan kalau tak mengucurkan air mata, karena hatinya sangat kasihan pada pemuda sebatang kera ini. Aku selalu percaya akan kejujuranmu, Eng Ko Jong. Si gadis berkata sambil mengeluarkan sapu tangannya yang wangi semerbak dipakai menyekair matanya si pemuda yang berlinang di pipinya yang cakep. Keduanya dengan perasaan lega dan girang lalu pada duduk lagi di atas batu besar dan Seng Giyok Chin telah menanya pada si pemuda. Eng Ko Jong, apakah kau tahu riwayatnya benda ini yang dinamai lencana rahasia Tuhan? Ho Tiong Jong geleng-geleng kepala, aku tak tahu riwayatnya, aku baru melihatnya lebih tegas juga sekarang setelah kau kenali dia ada benda yang dicarinya, Seng Giyok Chin angguk-anggukan kepalanya sambil berseri-seri. Inilah memang aku sudah menduga, sahutnya dengan suara merdu, Eng Ko Jong baiklah aku akan bercerita padamu hal riwayatnya benda pusaka ini, yang begitu jauh aku mendapat tahu dari ayahku, yang dalam tempo senggangnya suka mendongeng kepadaku sukalah kau mendengarkannya. Tanda tanya. Adik Giyok asal kau yang bercerita, biarpun bermalam-malam aku akan mendengarkannya dengan penuh perhatian. Tanda petik. Kalau orang lain memotong si gadis sambil mengerlingkan matanya yang jeli, yang kontan menusuk hatinya si pemuda hingga berdebaran. Ho Tiong Jong ketawa nyengir. Kalau yang lain bagaimana mengulangi Seng Giyok Chin?